Cetak gol cantik kegawang Dewa United, ini kata Dedik Setiawan. Dedik Setiawan buka suara soal gol cantiknya kegawang Dewa United, pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024, penyerang Arema FC ini menyebut bahwa sepakannya dari luar kotak penalti yang berbuah gol tersebut lebih dari sekadar kebetulan belaka. Saya tadi lihat tak ada teman di depan, jadi, langsung saya tembak, Alhamdulillah, ini bisa menjadi gol, ucap Dedik, usai laga. Selain Dedik, gol Arema FC pada laga tersebut dicetak Gustavo Almeida, sementara, satu gol Dewa dicetak oleh Alex Martins. Gol Dedik kegawang Dewa United bisa dikatakan sangat cantik, usai menerima umpan Dendy Santoso, pada menit 67, ia melepas sepakan melengkung dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kiri atas gawang tanpa terjangkau oleh keeper Dewa United, Sonny Stephens. Gol ini merupakan yang ketiga bagi Dedik sepanjang musim 2023-2024, selain tiga gol tersebut, dalam 16 pertandingan di BRI Liga 1 2023-2024, ia juga mencatatkan satu asis. Komentar Ian Oldery Kering, Seusai Dewa United dikalahkan Arema FC 1-2, seharusnya kami bisa menang. Dewa United dikalahkan tuan rumah Arema FC pada pekan 18 Liga 1 2023 di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Dalam pertandingan tersebut, Dewa United harus bermain dengan 9 orang pemain. Lantaran Ahmad Rusadi dan Egi Maulana Fikri harus mendapatkan kartu merah usai melanggar pemain Arema FC. Meski kalah jumlah pemain, Dewa United tetap bisa mencetak gol melalui Alex Martins pada babak kedua. Pelatih Dewa United, Ian Oldery Kering pun cukup mengapresiasi kerja keras dari anak asunya di laga kali ini. Meski kami kekurangan pemain, namun pemain tetap berjuang hingga akhir pertandingan. Terbukti, kami masih bisa mencetak satu gol, ucapnya seusai pertandingan. Meski demikian, eks pelatih Galatasaray itu merasa tak puas dengan kekalahan yang dihadapi timnya kali ini. Ian Oldery Kering beranggapan, bahwa timnya seharusnya bisa memenangkan pertandingan saat menghadapi Arema FC. Saya rasa seharusnya kami bisa menang dalam pertandingan ini, kami tahu bagaimana cara mereka bermain, hingga mereka gak tahu bagaimana cara menjaga pemain kami, ujarnya. Terima kasih telah menonton!